Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setiap di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan teman lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodoh cancer di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer mungkin saja energi ini resonan teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah kita sabel kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer di hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama nah pada kartu yang pertama disini ada S.O. Pentacles teman-teman ya sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan sangat istimewa mengapa aku katakan demikian teman-teman secara visualisasi kamu akan mendapatkan rezeki gede secara visualisasi kamu akan mendapatkan keberuntungan kamu akan mendapatkan keberkahan keberhasilan pastinya ya ada sebuah pencapaian besar yang akan ataupun segera kamu rasakan teman-teman ataupun mungkin juga saat ini di bukan ini kamu sudah dapat merasakannya rezeki yang terus mengalir teman-teman ya rezeki kamu lancar pekerjaan kamu berjalan dengan baik ataupun usaha dan bisnis kamu yang mulai mengalami sebuah peningkatan demi peningkatan oke next pada kartu yang kedua nah disini ada five of pentacles teman-teman ataupun lima koin hadirnya kartu kedua ini semakin aku yakin bahwa benar kehidupan kamu akan mengalami sebuah keberuntungan dan bahkan banjir keberuntungan teman-teman ya meskipun memang awalnya ya aku melihat disini ya seperti ada energi kesedihan seperti ada energi kesulitan dan di masa ini aku merasakan bahwa kehidupan kamu mungkin saja ya di pekan lalu ataupun di bulan kemarin teman-teman banyak banget gitu loh masalah-masalah yang kamu hadapi yang terjadi sehingga apa ya terkadang ini cukup membuat adanya sebuah tekanan dan beban kehidupan yang cukup berat tetapi kabar baiknya adalah disini ya aku melihat bahwa kamu selalu diberikan sebuah support dari orang-orang yang kamu sayangi orang-orang yang berada di sekitar kamu teman-teman mungkin dia adalah orang tua kamu pasangan kamu anak-anak kamu ya sahabat kamu ya pokoknya seseorang yang selalu saja memberikan kamu sebuah semangat hingga pada akhirnya apa pada akhirnya kamu akan benar-benar keluar dari fase-pase yang cukup sulit ya disini aku merasakan bahwa sebuah kehidupan benar-benar akan kamu alami ya sebuah kehidupan yang lebih baik pastinya teman-teman oke next pada kartu yang ketiga nah disini ada king of swords ataupun raja pedang disini semesta ingin teman-teman ya kita sudah dicamput dengan energi tentang pesan-pesan semesta untuk kamu nih yang memang harus kamu lakukan semesta ingin agar kamu terus bekerja keras semesta ingin agar kamu tetap yakin konsisten agar kamu lebih percaya diri dan agar kamu kali ini jangan mau teman-teman ya jangan mau dalam konteks jangan mau selalu dikendalikan orang lain jangan mau selalu dimanfaatkan orang lain disini kamu harus bisa lebih mengendalakan sebuah potensi dan kemampuan terbaik yang kamu miliki ya bakat-bakat terbaik yang kamu miliki inilah yang akan membangun kehidupan kamu jadi lebih baik dan sebuah potensi-potensi terbaik yang kamu milikilah yang akan mengubah total kehidupan kamu ke arah yang lebih positif contohnya mungkin disini kamu memiliki sebuah keterampilan deh teman-teman nah dari keterampilan tersebut ataupun dari hobi tersebut lah yang akan mendatangkan sebuah perubahan pada intinya harus yakin sih ya disini tuan ingin semesta ingin kamu yakin ya harus yakin terhadap apapun yang kamu lakukan sabar bekerja keras teman-teman sehingga apa ya sehingga kehidupan yang kamu harapin banget gitu loh ini benar-benar tercapai nah kemudian disini ada 2 open tokens teman-teman ataupun 2 coin dari hadirnya kartu keempat ini teman-teman ya kartu terakhir ini cukup membuktikan tentang kondisi kehidupan kamu yang akan benar-benar mengalami sebuah kestabilan sebuah kondisi kehidupan yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki hidup yang cukup lancar ya pokoknya seakan-akan banyak banget gitu loh impian-impian kamu yang bakal terucut teman-teman ya sehingga di bahasa ini cukup terlihat sebuah kehidupan yang lebih tenang, damai, sejahtera akan kamu terima maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer kamu harus bersyukur nih ya dengan energi yang sangat positif tersebut dengan aminkan setiap energi-energi yang positif teman-teman oke next kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman cancer di hari ini dan pada kartu yang pertama nah pada kartu yang pertama disini ada nine of wands ataupun sembilan tongkat hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman cancer mohon maaf nih teman-teman tidak dapat dipungkiri hadirnya kartu pertama ini aku merasakan bahwa saat ini kamu sedang terjebak di dalam sebuah masalah lingkaran masalah kamu sedang terpelenggu di dalam hal-hal yang memang cukup membuat kamu sangat tidak nyaman ya nah dari situasi dan kondisi yang terjadi saat ini tentu ini adalah sebuah situasi kondisi yang tidak menguntungkan ya sebuah situasi kondisi yang memang benar-benar membuat kamu cukup terpuruk mungkin teman-teman nah disini aku merasakan bisa saja sebuah belenggu ini ini mengenai tentang hutang-biutang nih ya mungkin kamu yang memiliki hutang-biutang ya banyak hutang-biutang kamu terjebak di dalam sebuah hutang-biutang ataupun ada orang-orang yang berhutang kepada diri kamu dan tidak membayarnya ya pokoknya ini lebih terhadap sebuah hutang-biutang sih teman-teman ya bisa jadi ya seseorang yang bermanipulatif ya berpura-pura minta tolong kepada diri kamu teman-teman dengan meminjam uang yang dengan jumlah yang begitu besar tetapi nyatanya apa ya dia malah lari meninggalkan kamu dan pastinya ini meninggalkan sebuah beban kehidupan bagi kamu dong ya tekanan kemudian pada kartu yang kedua disini ada fake oxwatch nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa bakal ada sebuah tantangan kehidupan baru di pekan ini ada hal-hal baru yang bakal terjadi ya tentunya sebuah fase kehidupan baru tantangan baru yang bakal terjadi inilah yang aku yakin akan membawa sebuah keberuntungan bagi kehidupan kamu ya ataupun memang di fase ini mungkin saja kondisi keuangan kamu mulai stabil mulai lancar kembali ya setelah kamu mungkin ditipu oleh seseorang ya sehingga membuat sebuah kerugian-kerugian yang sangat besar ataupun mungkin juga ini karena kamu baru saja mungkin mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang lumayan besar kemudian bisnis dan usaha yang kamu kembangkan ini terus meningkat sehingga apa ya hutang-hutang yang sedang kamu tanggung kamu terima disini bakal tuntas gitu loh teman-teman ya bakal lunas itu sih yang aku lihat teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada queen of pentacles teman-teman ya ataupun ratu koin nah hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman cancer disini aku semakin yakin deh bahwa benar kehidupan kamu akan mengalami sebuah transisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya sebuah kondisi kehidupan baru yang akan membawa kehidupan kamu lebih sejahtera ya kemudian aku merasakan disini kamu akan mendapatkan rejeki gede ya lagi dan lagi ada sebuah rejeki gede rejeki berlimpah yang bakal kamu terima teman-teman sehingga benar ini adalah sebuah proses kehidupan yang ada ending yang benar-benar membahagiakan banget gitu loh teman-teman ya memang mungkin awalnya disini masalah-masalah kamu hadapi ya masalah keuangan ataupun hal-hal yang lain tetapi ya Tuhan mau melihat teman-teman ya mungkin karena kamu rajin berdoa ya berkat kerja keras kamu pula ikhtiar kamu kesabaran kamu maka segala sesuatunya akan segera berubah ya kehidupan yang tadinya mungkin sedikit bermasalah pada akhirnya hidup sejahtera dan menunggu dengan rezeki-rezeki yang cukup berlimpah maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu nah pada kartu yang pertama disini ada eight of cups ataupun delapan congkir teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman cancer ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesedihan ketakutan kekhawatiran dan seperti ada sebuah kecemasan di dalam menghadapi sebuah tantangan kehidupan yang sedang terjadi yang sedang kamu jalani artinya mungkin masa masa-masa saat ini teman-teman ya masalah-masalah yang terjadi ini cukup membuat kamu takut untuk menghadapinya apa itu ya mungkin sebuah konflik di dalam kehidupan rumah tangga ataupun sebuah masalah di dalam kondisi keuangan ataupun konflik dengan masalah-masalah luar di luar di luar hubungan rumah tangga kamu sehingga terkadang ini yang membuat kamu khawatir dan cemas was-was teman-teman ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Hero Band nah dari kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah pesan semesta untuk kamu ya untuk kehidupan rumah tangga kamu juga benar disini kamu mengalami sebuah masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangga ataupun dengan pihak-pihak luar pihak-pihak yang lain pihak ketiga ataupun masalah terkait dengan kondisi keuangan apapun itulah deh teman-teman ya nah disini kamu harus melakukan sebuah meditasi mediasi teman-teman mohon maaf kamu harus melakukan sebuah mediasi ya dan kamu harus mencari seseorang yang benar-benar tepat nih sebagai mungkin juru bicara kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam sebuah kehidupan rumah tangga karena jika tidak ada sebuah komunikasi yang baik ya musyawara yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah tersebut maka ini tidak akan ada ujungnya gitu teman-teman ya maka kehidupan kamu akan terus diwarnai dengan kecemasan dengan was-was dengan problem-problem yang lain yang pastinya akan menghambat kamu untuk sukses dan berhasil untuk bahagia tetapi jika kamu bisa mencari seseorang yang lebih bijaksana untuk menyelesaikan membantu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kamu ini teman-teman ya aku yakin kok ya kamu akan terlepas ya terbebas dan sebuah kehidupan baru yang lebih positif bakal terjadi sebuah kehidupan yang tenang dan disinilah kamu akan berhasil untuk mengejar segala sesuatunya baik itu mimpi-mimpi kamu selama ini ya harapan-harapan kamu selama ini ya memang siapapun orangnya yang masih mengalami sebuah masalah di dalam sebuah kehidupan rumah tangga ya biarpun tidak di dalam kehidupan rumah tangga tetap sih namanya masalah-masalah yang berat baik itu masalah hukum ataupun yang lainnya pasti ini cukup mengganggu psikologis teman-teman ya maka bagaimana caranya ya ini tadi ya harus ada sebuah musyawara dan mediasi untuk memecahkannya next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada jajaman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan harapan untuk apa nah disini aku melihatnya memang harapan ini ini mengenai tentang sebuah hubungan ya pasti yang namanya sebuah hubungan berpacaran apalagi sudah lama ya menjalin sebuah hubungan asmara tersebut tentu disini kamu ingin hubungan asmara kamu ini bisa berlanjut ke arah yang lebih serius ke arah yang lebih berkomentuan itu sih aku melihatnya lebih ke situ kemudian kamu ingin hubungan asmara kamu ini pokoknya ya dijauhkan deh ya dari masalah-masalah kemudian disini ada strength nah ini ada sebuah kartu yang menggambarkan bahwa memang ya sepertinya ada sebuah rasa ketakutan ya rasa takut untuk kehilangan sebenarnya disini teman-teman ya nah apa yang temennya dari kedua kartu ini aku rasa tidak ada yang harus kamu takutkan sih tidak ada yang harus kamu cemaskan teman-teman mengapa aku katakan demikian karena ini hanyalah sebuah rasa takut yang selalu saja membelenggu kamu ya meskipun memang terkadang ada beberapa konflik yang terjadi di dalam sebuah hubungan ya kemudian terkait dengan sebuah perubahan-perubahan sikap yang akhir-akhir ini sering terjadi ya aku rasa ya ini adalah sebuah awal gitu loh adalah sebuah proses sebenarnya teman-teman di dalam sebuah hubungan karena apa karena pada akhirnya apa pada akhirnya aku merasakan bahwa hubungan kamu akan mengalami sebuah kebahagiaan ada masa-masa yang dimana kamu akan bahagia banget dengan dia nantinya teman-teman ya next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan pada kartu yang pertama disini ada seven of cups nah lagi dan lagi aku melihat disini ada seperti mimpi juga sama sih ya seperti teman-teman cancer yang sedang berpacaran teman-teman cancer yang jomblo yang single juga pasti memiliki sebuah mimpi dong ya memiliki harapan memiliki angan-angan untuk hidup lebih bahagia hidup dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki ya sandang pangan kamu cukup kemudian kamu bisa memiliki rumah sendiri mungkin ya kehidupan keluarga yang bahagia ya dijauhkan dari orang-orang toksik dari masalah-masalah dan belenggu apapun deh yang selalu saja selama ini kamu hadapi ini sih yang aku lihat teman-teman dan apakah ya harapan kamu disini bakal terwujud ya teman-teman kita akan melihat pada kartu berikutnya dan disini ada The Lovers nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman aku rasa yang namanya sebuah impian benar wajar siapapun boleh memiliki sebuah impian banyak-banyak bermimpi tidak apa-apa teman-teman karena apa mimpi adalah salah satu bagian cara kita untuk lebih termotivasi ya lebih bersemangat untuk mengejar itu semua teman-teman karena jika tidak memiliki sebuah impian maka kehidupan terasa hampa nih ya nah disini kita sudah disambut dengan adanya apa ini ini mengenai tentang kehidupan asmara deh terlebih dahulu kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu tergila-gila banget nih seperti ada sebuah kemestri pada pandangan pertama gitu loh teman-teman ya saling ketertarikan nih ada energi ketertarikan satu dengan yang lain yang cukup kuat ya sehingga disini ya bisa aku katakan kamu akan merasakan kembali sebuah kehidupan asmara yang mungkin selama ini belum pernah kamu rasakan ataupun yang pernah kamu rasakan tetapi sudah lama kamu tidak pernah merasakannya kembali gitu loh teman-teman ya ini untuk kehidupan asmara kamu akan bertemu dengan orang baru nah kemudian pada kartu yang ketiga disini ada king of cups ataupun raja cangkir kemudian kamu juga beruntung di dalam kondisi kehidupan pencapaian kehidupan sosial mengapa aku katakan demikian cukup terlihat sebuah kondisi kehidupan yang mapan bijaksana kedewasaan kepenimpinan kemudian pencapaian di dalam sebuah kondisi finansial ya sehingga disini sudah cukup membuktikan bahwa kedua-duanya bakal kamu terima impian-impian disini bakal terwujud dari kedua kartu ini teman-teman dengan catatan apa ya kamu harus imbangi dong yang namanya mimpi-mimpi ini dengan kerja keras ikhtiar, doa, sabar mindset yang positif kamu yakin bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan kamu itu teman-teman ya ya paling tidak jangan pernah menyalahkan orang lain dari sebuah kegagalan yang selama ini kamu terima jadikanlah sebuah masalah-masalah yang pernah terjadi tersebut sebagai pelajaran doa ya motivasi kamu untuk bisa lebih berhasil untuk bisa menjadi lebih baik itu teman-teman next kita akan melihat pada poin terakhir terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah pada kartu yang pertama disini ada egg of swats ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwa sosok ini sebenarnya masih takut di dalam menjalin sebuah hubungan ya seperti ada sebuah rasa trauma ataupun masih terbelenggu di dalam sebuah kehidupan asmara di masa lalu ya sehingga menimbulkan sebuah kecemasan ketakutan banget nih untuk memulai sebuah kehidupan baru yang lebih baik ya meskipun ada seseorang yang datang di dalam kehidupannya yang benar-benar mau berjuang ya mau berkorban menunjukkan keseriusannya dan komitmennya akan tetapi memang sosok dari kartu ini teman-teman ya dia sepertinya memang sangat sulit untuk apa ya untuk mumpon gitu loh dalam waktu dekat ini ya bukan berarti tidak bisa teman-teman dalam waktu dekat ini aku lihat memang cukup sulit mungkin ini energi kamu ataupun energi dia gitu loh teman-teman ya dan kemudian ini energi perjuangan disini mungkin saja energi kamu ataupun energi dia tetapi sebenarnya apa ya yang namanya sebuah kehidupan ya terkadang di bawah terkadang di atas terkadang bahagia terkadang juga mengalami sebuah masalah tetapi kali ini karena kamu awalnya sudah mengalami sebuah masalah aku rasa kali ini kamu berlakon untuk bahagia disini ada S of Swats ya cukup terlihat sebuah kebahagiaan pencapaian yang bakal kamu terima artinya sebuah hubungan yang bakal dijalani dengan lebih komitmen ya dengan keseriusan cukup terlihat sih sebenarnya teman-teman ya ya selanjutnya mungkin kamu harus lebih mendengarkan sih teman-teman ya apa yang dikatakan dan disampaikan oleh hati kamu kamu yakin ada di yakin aja deh teman-teman bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan kamu yang terpenting kamu harus selalu melakukan hal-hal yang baik dan positif ya next kita akan melihat pada poin terakhir 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman cancer di hari ini dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus nah yang pertama disini ada tanggal 4 dan tanggal 14 angka kembar ya teman-teman ya 4 kemudian tanggal 12 dan tanggal 29 kemudian tanggal 1 dan tanggal 26 kemudian tanggal 17 dan tanggal 28 kemudian tanggal 2 dan tanggal 10 dan yang terakhir tanggal 21 dan tanggal 6 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati